Halo everyone! Aku Mary. Aku Fira. Welcome to Bar 3 Pandy Lyrics. Jadi hari ini kita bakal melukis lirik dari lagu terbaruku, judulnya Sambah di Kota. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit nih lagu Sambah di Kota itu apa? Ini mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrolin sambil ngelukis kali ya, lebih seru. Cuman in short lagu ini tentang lagu ini untuk budak-budak korporat yang mempunyai mimpi bahwa suatu hari hidupnya akan berubah. Mau nunggu keajaiban gitu ya? Nunggu keajaiban. Oke, nah jadi kita disini udah ada Picasso Ball. Namanya Picasso Ball karena kita ga punya fishball. Karena kita anaknya art banget ya. Art banget. Jadi kita punya Picasso Ball, disini ada 5 opsi buat liriknya yang bakal kita pilih secara acak. Dan kita bakal masing-masing dapet satu. Jadi bakal dapet yang berbeda. Dan nanti bakal kita lukis sesuai dengan liriknya. Oke! Jauh juga ya. Ini kayaknya ada lagu-lagu lain deh banyak banget kalian. Banyak banget ya. Aku ambil? Iya ambil. Aku yang tipis. Oke. Aku dapet chorusnya. Nah kamu dapet vers satu. Boleh dibacain mungkin? Oke. Aku dapet lamunan di ujung. Lamunan di ujung petang melantunkan nyanyian. Nada-nada yang mengeluhkan rasa sepi ini. Kayaknya sedang senduh banget ya lirik ini. Oke. Dan takkan ada lagi kelemahnya pa. Di sudut kota yang bertabur kerlip cahaya redupnya. Dan bila esok hari kau ajakku berdansa. Samba di kota lepaskan rasa jemur di dadah. Yeay. Jadi ini bagian chorusnya. Oke. Let's go. Kita mulai paintingnya. Siap. Hai guys. We finally back. Hehe. Dan kita udah set semuanya buat painting hari ini. Gimana? Kak Fira udah siap belum buat painting? Siap. Kamu siap? Siap. Siap. Ini kita ada lima warna. Oke lah ya. Ya Kak Fira pasti bisa lah. Aman. Aku juga biasanya. Pernah liat. Iya aku biasanya tuh selalu pakai warna-warna kaya gini. Jadi merah, kuning, biru, hitam, dan putih itu exactly yang aku pakai. Untuk bikin warna-warna lain juga. Pakai primary color ya? Hehe. Tapi ini kan Kak Fira mumpung lagi kaya rilis lagu baru kan. Sama di kota. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih siapa sih Kak Fira di dunia musik. Gitu. Kira-kira boleh sambil describe gak siapa Kak Fira? Siapa Kak Fira? Aku di dunia ini ya. Gitu. Aku pun masih mempertanyakan diriku sendiri. Hehehe. Mungkin di dunia musik aja gitu. Di dunia musik. Karakternya mungkin. Witty. Ironic sebenernya. Tapi hopeful. Jadi aku suka kaya bikin lagu. Sebenernya lagu sambal di kota ini kan sedih. Cuman musiknya tuh gak sedih sama sekali. Jadi aku senang banget memasukkan elemen ironi di musik aku gitu. Jadi orang yang denger walaupun easy listening tapi tetep kaya ngikir gitu. Jadi abis denger lagu tuh kaya bentar. Tadi kaya lagunya sedih deh. Hehehe. Bener-bener. Jadi itu kayaknya witty, ironic, dan hopeful. Sekarang aku kan gak bisa lihat nih. Aku pengen jadi surprise ya paintingnya Kak Fira. Oke. Lagi ngapain Kak? Lagi blocking warna-warna yang sangat-sangat berantakan. Oh. Tapi aku sebenernya seneng. Makanya tadi kamu nanya udah ada ide belum atau apa gitu. Kayak approachnya gimana. Aku sebenernya gak terlalu tau. Karena aku lebih seneng melanjutkan setiap goresan. Kayak goresan demi goresan gitu. Jadi aku gak ada konsep di awal. Terus aku naro aja yang lumayan berani. Terus abis itu aku lanjutin. Start dari situ. Oke. Tapi ada gak sih apa? Apa ya? Feelings. Mungkin yang sengaja dibuat kayak gak pengen orang tau tapi udah diungkapkan gitu sama Kak Fira. Lewat musik? Atau lewat kisah? Lewat musik? First of all kalo aku nulis lirik. Yang menurut aku background ceritanya gini. Misalkan lagu Samba di kota tuh kan Menurut aku ceritanya nih tentang seseorang yang punya rutinitas yang ngebosenin. Terus dia pengen suatu hari hidupnya berubah gitu. Kayak dia mimpi. Atau kayak di hari itu tuh dia kayak tiba-tiba diajak temennya kemana. Terus dia kayak ketemu cem-cemannya. Terus kayak dia happy aja gitu. Kayak dia mengharapkan miracle terjadi di harinya gitu. Nah itu kan menurut aku. Terus aku tulis dengan lirik yang tadi aku nyanyiin. Orang bisa jadi tanpa denger background ceritanya nangkepnya kan beda kan. Mungkin mereka punya cerita tersendiri di kepala mereka saat mereka denger tulisan lirik itu kan. Iya. Jadi mungkin Apa yang mau aku sampaikan dan apa yang orang tangkep beda gitu. Dan itu fan-fan aja ya? Iya. Dan itu menurutku itu serunya ya. That's the beauty of art. Tapi makna lagu itu sendiri Ya mungkin itu tadi ya karena traffic dan kesibukannya. Iya jadi sebenernya Samba itu kan Ya tarian Samba, musik Samba Itu kan kayak Represent pantai sesuatu yang indah yang jauh dari hirup di kota gitu kan. Tapi Itu kita bawa ke dalam kota gitu. Jadi Samba di kota tuh kayak Sebenernya metafor aku tentang Daydreaming aja sih. Jadi kita lagi di realita terus kita kayak ngebawa sesuatu yang unreal Yang kita tuh idam-idamkan banget Tapi itu cuman angan-angan doang gitu. Basically itu sih. Cerita tentang seseorang yang lagi daydreaming yang lagi Menghayal akan sesuatu yang 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 dia pengen. Tapi kayak aduh kayaknya gak mungkin deh terjadi gitu. Makanya di bridge-nya Kan Andaikan sama waktu berhenti-berhenti Sejenak 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 Disini Orang tuh sebenernya ini loh. Ada gak? Hmm Pertama sih jangan-jangan Segan untuk bermimpi ya Kayak seaneh apapun Sejauh apapun Setinggi apapun mimpinya Kayaknya sah-sah aja gak sih kalo kita tuh punya mimpi yang 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 Apa ya Kita mau gitu Se Sebagaimana gak realistis menurut orang Bahkan kadang menurut kita pun gak realistis Tapi Hmm Apa ya Hal itu yang Yang bikin kita kayak pursue itu gak sih secara gak sadar Kayak kita tuh udah punya sesuatu yang dipengenin banget Terus kayak day to day tuh kita sebenernya secara gak sadar tuh lagi Lagi berjalan menuju itu selama kita keep itu di kepala kita Karena at least untuk aku tuh Itu yang aku jalanin gitu Ehm Nyimpen itu di kepala dan di hati aku Ternyata apa yang aku lakukan selama ini tuh kayak Emang Menuju kesana gitu Jadi secara gak sadar Aku sedang working on my dreams gitu Jadi Semoga temen-temen juga Gak Gak menyerah Akan mimpinya Jangan menyerah Banyak-banyak merenung Banyak-banyak Dengerin somebody kota Iya dong Tapi bener sih aku kayak Tadi kan sebenernya Karena Mau Apa Painting session bareng kak Fira Jadi aku di kereta Dengerin lagu ini Terus jadi Apa ya Punya Punya tujuan gitu Kayak inget lagi sama tujuannya Tadinya tuh aku kayak sebenernya agak Hilang arah kemana ya Aku bingung nih usia kayak gini Ah serius gak sih Jangan nangis dong Nggak nangis sih Gue yang nangis gitu Lebih terinspirasi gitu Termotivasi karena lagunya Oh thank you Iya Suka banget Kak Fira gimana? Udah selesai? Atau masih ya? Oke Oke guys Jadi kita udah selesai painting Sebentar lagi kita akan review paintingnya bareng-bareng Dan bakal jelasin Apakah painting ini relate sama lirik yang udah kita dapetin tadi Stay tune ya Hehehe Oke guys jadi kita udah siap nih buat nge-reveal hasil dari paint the lyrics hari ini Oh my god penasaran banget Oke kita buka ya Satu Dua Tiga Wah 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 Super beda dari apa yang aku bayangkan sejujurnya Oke guys Biarkan kita menikmati ya siapa Ini keren banget sih Aku cukup kaget sih dengan kamu Oke 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 kita bahas dulu kali ya Oke kita bahas Jadi Coba aku bacain ya Iya Boleh sambil nyanyikan? Kenyanyikan kali ya Nah Oke Lamunan di ujung petang melantunkan nyanyian Nada-nada yang mengeluhkan rasa sepi ini Sepi sih ini rasanya Coba kamu jelaskan gimana Oke udah dinyanyikan tadi sama Kak Fira Ini bintang itu lambang dari melantunkan nadanya Dan disini juga ada sparkle-sparkle bintang melantunkan nadanya Dan Tadi ya petang ya Ini emang petang Jadi aku buatnya petang Tapi versi aku Jadi agak fantasi sedikit Dan Si sepi Tadi ada kata-kata sepi Aku gambarkan sebagai pohon Karena Pohon itu salah satu lambang kehidupan juga Jadi aku gak mau gambar manusia atau hewan Tapi dia sendirian disini Sendirian Dan Sepertinya kering ya Terus disini ada kayak Udah Ada lubangnya Berarti pohonnya sebenarnya udah lama sih Disini berdiri sendiri Gitu Oke Wow Ini sangat-sangat jauh sama yang Aku bayangin Kayak langitnya Tiba-tiba Ketemu si Pohon ini Terus yang aku paling Surprise adalah Ada pohon kering di Lautan gitu Tiba-tiba Harusnya kan dia kayak Gak bisa tumbuh di pasir gitu Jadi ini sesuatu yang Yang Iya Fantasi banget gitu Wow Oke Tadi dari lagunya kan Dia bilangnya Sesuatu yang gak bisa kita gapai Iya Aku gambarinnya bintangnya Dari bumi ke langit Iya bener-bener Biasanya kan meteor jatuh ke bumi Terus ini juga pohon yang Impossible banget Ada pohon kering di lautan Wah Ya gitu lah Suasana yang mungkin Hanya di hayalan kita aja Interesting Kita ke paintingnya kawah Fira ya Ini liriku Gak bisa dibaca sih Apal Ini kikap Fira yang itu Aku penggambin aja Aku gak bisa nyanyinya Oke Dan takkan ada lagi Kemenyapa Di sudut kota Yang bertabur kerlip Cahaya Reduknya Dan bila Esok hari Kau ajakku Berdansa Samba Di kota Lepaskan Rasa jemur Didada Jadi Dan takkan ada lagi Kelam menyapa Di sudut kota Ini Kayak Kenapa aku bikin ini Dia bright banget Karena Ini kayak Menurut Dia Si sosok wanita ini Udah gak ada Di imajinasi dia At least tuh Dipikiran dia udah gak ada lagi Kelam gitu Walaupun sebenernya Kalau dilihat dari Realitanya Kotanya tuh lumayan gelap ya Kayak Gak terlalu banyak Cahaya gitu Dari sini Dia yang paling Bercahaya gitu Jadi dia adalah Tokoh utamanya Dia adalah Peran yang paling penting Disini Karena sebenernya Apapun Yang terjadi di realita Yang paling penting tuh Apa yang ada di kepala dia Gitu Jadi Walaupun realitanya gelap Tapi Kalau dia mikirnya terang Dia akan bersinar sendiri Gitu Nah terus Ini tuh kayak corner Di sebuah Kota yang Cuman dia yang tau gitu Kayak ini Corner Favorit gue Yang gue disini tuh bisa dapetin tenang Bisa dapetin seneng Dan tetep memandang si kotanya ini Kerlap kerlip cahaya kota ini Dan Esok hari kau ajakku berdansa Jadi ini Si sosok Seseorang ini tuh Aku bikin blur Dan Gak jelas bentuknya Karena dia sebenernya cuman Highland sih Jadi Menurut si cewek ini Ini tuh cuman kayak Ada di pikiran dia Dan Fragmen-fragmen Asik Fragmen-fragmen Kota yang Dia kumpulkan menjadi Seseorang Dan dia cuman kayak Cuek aja gitu Dan sesama Imajinasinya dia Di tempat favorit dia Memandang sesuatu Yang sebenernya Gak Gak terlalu indah gitu Tapi karena Pikirannya dia Indah Jadi semuanya Menjadi indah Jadi semua Tentang dia Dan dari dia Semuanya Berhayal aja Berhayal Keren banget sih Kak Aku suka The combination Thank you Ceren banget Wah Yeay Akhirnya Kita sudah menyelesaikan Painting hari ini Kira-kira Ada gak nih Kak Pesan buat para audiens Buat lagu Samba di kota Pesan buat teman-teman Mungkin Keep your dreams alive Doesn't matter how Hard your life is Seberapa Buruk realita yang ada Tetap Pertahankan mimpi yang kalian punya Karena kita gak akan pernah tau sih Kapan mimpi itu akan tercapai Bisa jadi suatu hari Tercapai Dan Kita akan Apa ya Sangat Sangat akan kaget Akan hal itu It's a good thing So Keep your dreams alive Oke Jangan lupa dengerin lagu baruku Samba di kota Di semua streaming platforms Dan jangan lupa follow aku Fira Talisa Di semua social media ku Bye 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 See you on next video